Intro Masih di program Paypal Everyday, hari ini saya mengajak Anda untuk belajar di SQL Fasal yang ke-15 Kayu aras, saya yakin Anda pernah mendengarnya atau bahkan sering mendengarnya Karena kayu aras adalah kayu yang kuat, kayu yang indah, dan kayu yang bisa bertahan lama di segala musim Itu sebabnya kayu aras adalah kayu yang paling dicari pada waktu itu Apakah Anda pernah mendengar dengan yang namanya kayu anggur atau kayu dari pohon anggur? Saya rasa Anda jarang mendengar Kenapa jarang mendengar? Dan memang karena kayu dari pohon anggur bukanlah kayu yang baik Ini adalah tipikal kayu yang rapuh, tidak bisa dibuat apa-apa Dan biasanya hanya berakhir diperapian atau dibakar saja Jadi kalau pohon anggur itu kayunya tidak berguna atau tidak bisa dipakai untuk apa-apa Apa yang diharapkan dari pohon anggur? Tentu saja adalah buahnya Masalahnya adalah Israel atau Yehuda yang diperlambangkan di dalam Yeskia 15 ini seperti pohon anggur Rupanya mereka ini tidak berbuah Kalau tidak berbuah, maka yang ada tinggal batangnya atau kayunya Dan kalau hanya ada kayunya, tidak ada gunanya selain dibuang dan dibakar Mari kita baca ayat-ayat ini Ayat yang kedua Hayat anak manusia Apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya? Ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala Bergunakah laki itu untuk membuat sesuatu? Jadi bahkan hanya untuk menggantungkan barang-barang saja Orang-orang di zaman itu tidak memakai kayu anggur Saking raputnya kayu anggur itu Jadi kayu anggur itu pasti berakhir di perapian Karena itu pohon anggur tanpa buah adalah sia-sia No, berakhir di pembakaran saja Ini merupakan perlambang buat umat Tuhan Termasuk kita yang hidup di zaman sekarang Yang Tuhan kerendaki dalam hidup kita sesungguhnya adalah buah Yang Tuhan cari dalam hidup kita buah Bukan kayu, bukan apa yang tampak dari luar Bukan daun-daun yang lebat Tetapi buah Bahkan kalau Anda lihat sebuah kisah di dalam kitab Injil Yang mana Yesus mencari buah arah Tetapi tidak menemukan buah itu Maka Yesus mengutuk pohon arah itu Sehingga pohon itu menjadi kering Anda lihat yang Yesus cari adalah buah Bukan yang lain Demikian pula halnya dengan kekristenan kita Bukan penampilan Bukan apa yang tampak dari luar Sebab apa yang tampak dari luar seringkali menipu Tapi yang sejati adalah Dalam hidup kita muncul buah-buah pertobatan Dalam hidup kita muncul buah-buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan Dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita Maka jadilah orang Kristen yang berbuah Jadilah orang Kristen yang mana orang-orang di sekitar kita melihat perubahan yang terjadi dalam hidup kita Bahkan mereka melihat Yesus nyata dalam hidup kita Karena kita mengeluarkan kasih Kita penuh dengan sukacita Kita penuh dengan damai syaterah Kita penuh dengan kesabaran Kita penuh dengan kemurahan Penuh dengan kebaikan Penuh dengan kelemah-lembutan Dan kita juga punya penguasaan diri Itulah yang dicari-cari oleh orang-orang di sekitar kita Kalau hidup kita berbuah Hidup kita bisa dinikmati oleh banyak orang Maka Yesus barulah nyata dalam hidup kita Dan kita akan lebih mudah menuntun mereka kepada Kristus Jalan kebenaran dan hidup itu Kalau hidup kita berbuah Tapi kalau yang terjadi sebaliknya Kita tidak menghasilkan buah pertobatan Tetapi justru yang keluar dari hidup kita adalah Sesuatu yang lama Sesuatu yang sia-sia Sesuatu yang dari dunia Maka itu ibarat pohon anggur tanpa buah Hanya menyisakan kayu saja Dan kalau tersisa kayu saja Tidak ada gunanya Selain dibuang dan dibakar Seperti apa kehidupan kita? Apakah kita pohon anggur yang berbuah? Ataukah kita pohon anggur tanpa buah? Tuhan berkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!